Kitab Kejadian, Pasal 38 Yehuda dan Tamar Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan tinggal bersama seorang yang bernama Hira dari kota Adulam. Yehuda bertemu dengan perempuan kanaan di sana dan mengawininya. Ayah perempuan itu bernama Shua. Perempuan kanaan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Er. Sesudah itu, ia melahirkan anak yang dinamainya Onan. Kemudian dia melahirkan anak lagi bernama Shela. Yehuda tinggal di Kejib ketika anaknya yang ketiga lahir. Yehuda memilih seorang perempuan bernama Tamar menjadi istri anaknya yang pertama, Er. Tetapi Er melakukan banyak kejahatan. Tuhan tidak senang terhadapnya, jadi Tuhan membunuhnya. Kemudian Yehuda berkata kepada Onan, Saudara Er. Pergilah dan tidur dengan istri saudaramu yang mati itu. Jadilah sebagai suami baginya. Jika anak-anak lahir, mereka menjadi kepunyaan saudaramu, Er. Onan tahu bahwa anak-anak dari hubungan itu bukanlah kepunyaannya. Onan mengadakan hubungan suami istri dengan Tamar. Tetapi ia tidak mengizinkan maninya tinggal di dalam. Hal itu membuat Tuhan marah. Jadi, ia juga membunuh Onan. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar, menantunya, Kembalilah ke rumah ayahmu. Tinggallah di sana dan jangan kawin hingga anak bungsuku Syera dewasa. Yehuda takut bahwa Syera juga akan dibunuh seperti saudara-saudaranya. Tamar pergi kembali ke rumah ayahnya. Kemudian hari, istri Yehuda, anak Shua, mati. Setelah masa berkabung habis, Yehuda pergi ke Timna bersama temannya, Hira, dari Adulam. Yehuda pergi ke Timna untuk menggunting bulu dombanya. Tamar tahu bahwa Yehuda, mertuanya, pergi ke Timna menggunting bulu dombanya. Tamar selalu memakai pakaian yang menunjukkan bahwa ia seorang janda. Jadi, ia mengenakan beberapa pakaian yang berbeda-beda dan menutupi wajahnya dengan selendang. Dia duduk dekat jalan menuju ke Enaim, sebuah kota dekat Timna. Tamar tahu bahwa Syela, anak bungsu Yehuda sekarang, sudah dewasa. Tetapi Yehuda tidak berencana untuk mengawinkan Tamar kepadanya. Yehuda berjalan-jalan. Dia melihatnya, tetapi ia menyangka. bahwa Tamar seorang pelacur. Wajahnya ditutupi dengan selendang seperti seorang pelacur. Ia pergi kepadanya dan berkata, Biarlah aku mengadakan hubungan suami istri dengan engkau. Yehuda tidak tahu bahwa ia adalah Tamar, menantunya. Ia berkata, Berapa akan kau berikan kepadaku? Jawab Yehuda, Aku mengirim seekor kambing jantan muda dari kawanan ternakku kepadamu. Ia menjawab, Aku setuju dengan itu. Tetapi terlebih dahulu, engkau harus memberikan kepadaku suatu pegangan sampai engkau mengirim kambing jantan kepadaku. Yehuda bertanya, Apa yang engkau kehendaki, ku berikan kepadamu sebagai bukti bahwa aku akan mengirim kambing jantan kepadamu. Tamar menjawab, Berikan kepadaku meterai dan kalungmu yang engkau pakai pada surat-suratmu, dan berikan tongkatmu kepadaku. Yehuda memberikan itu kepadanya. Kemudian Yehuda dan Tamar mengadakan hubungan suami istri, dan Tamar mengandung. Tamar kembali, dan membuka selendang yang menutupi wajahnya, lalu dipakainya pakaian khusus yang menunjukkan bahwa ia seorang janda. Sesudah itu, Yehuda menyuruh Hira, temannya, ke Enaim, untuk memberikan kambing jantan kepada pelajur yang telah dijanjikannya. Yehuda juga berkata kepada Hira, untuk mengambil meterai, dan tongkat dari dia, tetapi Hira tidak dapat menemukannya. Ia bertanya kepada beberapa orang di kota Enaim, di mana pelajur yang pernah ada di jalan ini. Jawab mereka, di sini tidak pernah ada pelajur. Teman Yehuda kembali kepada Yehuda, dan berkata, Aku tidak dapat menemui perempuan itu. Orang yang tinggal di tempat itu berkata, bahwa di sana tidak pernah ada pelajur. Yehuda mengatakan, Biarlah barang itu dipegangnya. Aku tidak mau kita ditertawakan orang. Aku berusaha memberikan kambing jantan kepadanya. Tetapi kita tidak dapat menemuinya. Itu sudah cukup. Tamar mengandung. Kira-kira tiga bulan kemudian, beberapa orang mengatakan kepada Yehuda, Menantumu Tamar telah berdosa, seperti seorang pelajur, dan sekarang ia mengandung. Yehuda mengatakan, Bawa dia keluar, dan bakarlah dia. Mereka itu pergi kepada Tamar untuk membunuhnya. Tetapi ia mengirim pesan kepada mertuanya. Tamar mengatakan, Orang yang membuat aku mengandung adalah pemilik barang-barang ini. Periksalah milik siapa itu, meterai dan kalung siapa itu, tongkat siapa itu. Yehuda mengenal barang-barang itu, dan berkata, Ia benar, aku yang salah. Aku tidak memberi syela anakku kepadanya, seperti yang telah kujanjikan. Dan Yehuda tidak tidur dengan dia lagi. Tibalah waktunya bagi Tamar untuk melahirkan. Mereka melihatnya melahirkan anak kembar. Ketika ia melahirkan, satu bayi mengeluarkan tangannya. Perawat mengikatkan benang merah pada tangannya, dan berkata, Bayi ini yang pertama lahir. Anak itu menarik tangannya kembali ke dalam, sehingga bayi yang lain itu lahir lebih dahulu. Perawat itu mengatakan, Engkau mampu lebih dahulu menerobos keluar. Jadi, mereka menamainya Peres. Sesudah itu, bayi yang lain itu lahir. Itulah bayi yang memakai benang merah di tangannya. Mereka menamainya Zerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.